Halo semuanya, kembali lagi sama gue Charles, dan ya, sebelum mulai video ini, gue mau mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa buat temen-temen yang menjalankan. Semoga puasanya lancar. Amin. Nah, di video kali ini, kita akan membahas hero Esmeralda. Esmeralda ini hero yang rilisnya udah cukup lama ya. Buat meta sekarang, Esmeralda ini masih cukup takuti. Nggak kayak magi kebanyakan, Esmeralda ini adalah hero dengan role mage semi-tank, dengan tipe serangan jarak dekat. Jadi, gimana cara pakenya? Kita mulai aja ke gameplay-nya. Let's go! Oke guys, kita udah masuk ke gameplay-nya. Nah, pertama kita beli itu Mystery Codex ya. Jangan beli Magic Necklace dulu. Karena kan pertama mulai itu, mananya full. Kalau kita beli Magic Code Necklace dulu, itu nggak kepake sebenernya. Mystery Codex itu biar kita kalau awal-awal bisa cicil-cicil itu lebih berasa. Nah, setelah kita beli Mystery Codex, baru nanti kalian bikin yang namanya Azure Blade. Nah, ini kita cicil aja dulu. Harusnya biasanya sih kita di mid itu di cover ya, sama support atau tank gitu. Cuman di gameplay kali ini nggak ada yang nemenin gue. Nah, ayam busanya mau maju begitu ya. Kita ambil dulu ini. Wits, nggak pernah. Nah. Ayam busanya maju, kita lawan aja. Slameshot. Mantap. Dapet first blood ya. Oke. Ini kita ambil. Ada Didi. Kita ajar aja. Ini harusnya sih dapet ya. Level awal itu Esmeralda cukup sakit banget ya. Jadi sebenernya kalau kalian lawan itu jangan... Awal-awal itu kalian jangan coba untuk buy one lawan Esmeralda. Kalau mau harus geng. Sekarang kita ambil buff dulu. Ini Diginya agak ngajak ribut ya. Kita ajar aja. Ada Ayabusa juga nggak apa-apa. Ini awal-awal ini kita pedes banget. Nah, buffnya diambil Ayabusa. Coba kita kejar, siapa tau dapet. Nah. Hmm. Tuh, kita lihat darahnya hampir sama. Walaupun kita tadi 2 lawan 1. Tapi darahnya hampir sama tuh. Ayah busanya kabur. Biarin aja. Karena ada gigi. Takutnya kita sekarat. Nah, kenapa gue bilang butuh banget sama buff biru. Esmeralda itu mananya boros banget. Kalian lihat. Sini mananya udah mau habis. Esmeralda itu di early game sebenernya udah sakit banget ya. Bahkan kalian nggak perlu nunggu sampai level 4. Karena serangan utamanya itu ada di skill 2 sama skill 1. Skill 2-nya itu buat ngasilin shield ke musuh. Dan skill 1-nya untuk nyerap shield itu. Nah, jadi kalau ada yang ngajak kalian buy 1 sebenernya hajar aja nggak apa-apa. Apalagi sama-sama belum level 4 ya. Jadi, karena rata-rata hero kan banyak kan yang level 4 itu ultinya itu lebih kepake. Kalau Esmeralda mah nggak. Cuma ya, kalian lihat disini Esmeralda mananya boros banget kan. Nah, kita pulang dulu. Pokoknya sebisa mungkin kalian ambil buff biru. Kalau dapet itu akan enak banget. Esmeralda nggak habis-habis mananya. Nah, sekarang kita akan fokus buat bikin kalemetry reaper ya. Kita usir aja mereka. Ultinya sebenernya cuma ngusir gitu sih. Boleh. Jadi, jangan disayang-sayang. Ultinya itu nggak akan ini kok. Dipake aja nggak apa-apa. Karena cooldownnya nggak terlama sebenernya. Kita farming-farming aja dulu. Kalian sambil main itu harus perhatiin minimap ya. Kayak tadi kita lihat kan. Dah hayabusa. Nah, sekarang hayabusanya udah kebawah. Kita push sedikit. Kita sambil roam. Ini gameplay kali ini sebenernya agak unik. Karena mid-nya kita dibiarin solo ya guys. Nah, 1-1-nya kita bisa bunuh. Iya, dapet. Nah, ini juga kita harusnya bisa dapet nih. Sekarang karena dia. Kita darah kita full nggak apa-apa. Kita majuin aja nggak apa-apa. Nah, dapet. Nice, kita udah 5-0. Kita berbanyak farming aja. Cepat ambil buff. Cuman kalau kayak gini nggak ada mana. Kita punya darah agak tipis nih. Coba ketiga ya. Kayaknya nggak kuat di kita. Nggak kuat, nggak kuat. Mati. Kan bener mati. Nah, jadi kalian sebenernya masih perhitungin juga ya. Jumlah darah kalian itu seberapa untuk ngebuff awal. Ini coba on. Mereka mau banget. Ini si Digi-nya seneng banget nyuri buff kita ya. Kita maju. Ambil buff dulu. Kalau ada temen kalian yang pake Esmeralda. Kalau bisa tuh buffnya kalian jangan ambil ya. Karena buff biru itu penting banget buat Esmeralda. Dia bakal bantu untuk cooldown reduction sama mana regen yang gede banget sih. Kita ambil one-one-nya dulu. Iya, nice. Johnsonnya jangan kasih kabur. Johnson itu kan sebenernya skill pasifnya itu hasilin shield putih lagi kan. Nah, buat Esmeralda itu malah nguntungin. Karena shieldnya itu bakal nggak akan dianggap sebagai shield buat Esmeralda. Malah bisa diserap sama dia. Pemilihan musuh juga kalian harus pilih. Bener-bener kalau pilih dapet musuh dapet Esmeralda. Jangan ambil hero-hero dengan spasif atau skill aktif yang ada hasilin shield. Jangan bawa Aegis. Karena itu bakal nguntungin Esmeralda. Dan kalau bisa jangan dilepas kayak gini. Ini kalau dilepas begini Esmeralda makin kaya. Kalau udah kaya begini ya. Ini udah sulit-sulit buat dilawan ini. Ya Johnson kita hajar. Tuh kalian lihat ada shieldnya. Nah ini pedes banget rasanya tuh. Kita ambil shieldnya. Setengah darah tuh. Kita cuma hajar-hajar begitu aja. Jadi kalau kalian mau pake Esmeralda itu. Kalian harus combo pertama skill 1 dulu. Baru skill 2. Karena si skill 1 nya itu akan dapet cooldown nya berkurang. Kalau kalian pake skill 2 dan kena musuh. Nah ya kita hajar. One-one nya kita dapetin. One-one nya kita bunuh. Dapet Johnson. One-one nya malah gak dapet. Harusnya bisa dapet ya. Hilda hajar Hilda. Yuk kita kejar. Dapet. 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 Oke. Farming terus. Kita hajar nih cowoknya. Tuh kalian lihat. Karena kita dilepas. Ini kita jadi pedes banget sekarang. Cowok pun gak bisa ngalah kita. Ya dateng nih. Jantan sama Hayabusa. Kita lari juga percuma. Udah adepin aja lah. Pasti kalah sih. Oke ada yang aneh. Tapi apa. Coba gue liat dulu. Bentar. Ini kayaknya setting. Oh iya. Mode hero lock. Gue mati. Jadi mode hero lock ini sebenernya penting banget guys. Kenapa? Dengan mode hero lock itu. Kalian bisa nentuin. Kalian mau serang yang mana dulu. Esmeralda itu kan serangannya pedes. Usahakan kalian untuk incer. Untuk corenya musuh dulu. Jadi kalian jangan incer tank. Pertama-tama itu. Kalau bisa ada core yang deket. Kalian incer core. M.M. M.A.G. Atau fighter. Dibanding sama tank ya. Nah setelah kalah meti reaper kita jadi. Sekarang kita bikin feeder of event. Kalau feeder of event kalian udah jadi. Ini basic attacknya Esmeralda ini jadi cepet banget guys. Kalau udah gitu udah enak banget kalian. Bahkan nge push pun. Solo nge push pun udah enak. Sekarang kita ngebuff dulu. Nah karena. Di awal-awal kita ini unggul. Tadi kan Hayabushanya itu. Pertama-tama agak napsu ya. Ngelawan kita. Jadi tim kita tuh jadi enak sekarang. Karena. Pertama Hayabushanya jadi lebih. Miskin. Jadi kan buat. Tim kita itu ada keunggulan. Nah sekarang. Kita acer lagi. Nah kita dapat. Udah jadi. Feeder of eventnya. Sekarang. Nah kita tinggal liat nih. Musuhnya tuh. Banyakan apa. Karena disini kita lawan tanknya cuman satu. Jadi kita bikin dulu yang namanya. Holy Crystal. Kalau kalian mau liat. Musuhnya ada dua tank. Kalian boleh bikin Oracle dulu. Jadi biar kalian juga gak tipis-tipis banget. Kenapa kita bikinnya Holy Crystal. Jadi si Holy Crystal ini. Ngasih kalian itu. Magic attacknya itu. Meningkat 21 sampai 35%. Jadi item-item yang kita pakai ini. Sebenernya. Memang. Bagus banget buat si Esmeralda ya. Pertama. Coba kita bahas dari. Kalimitri Reaper ya. Kalimitri Reaper itu. Setelah kita pakai skill itu. Basic attacknya itu meningkat. Makanya. Kalau pakai Esmeralda. Jangan cuman. Spam skill aja. Jadi kalian harus selingin. Udah pakai skill 1. Skill 2. Terus kalian pukul-pukul juga. Jangan cuman skill terus. Sama halnya. Sama. Feeder of Heaven. Feeder of Heaven ini. Ngasih kalian itu. Attack speed sama. Damage tambahan juga. Gitu. Kita bikin dulu sekarang. Holy Crystal nya. Uish. Rame banget. Nah skill ulti nya Esmeralda ini. Yang agak ribet. Karena kalau kalian udah pencet. Cooldown nya tetap jalan. Mau kalian aktifin. Atau kalian cancel. Juga tetap jalan. Jadi ya kalian harus perhitungin juga. Kalau mau pakai ulti. Dia tetap cooldown ulang. Kita ambil. Digi nya bisa dibunuh. Nah dapet. Flameshoot nya mantep. Johnson. Johnson takut sama kita sekarang. Kayak gini. Oke. Aja terus. Gak dapet. One-one nya aja. One-one nya pasti dapet. Satu kali combo. Sekarang. Aduh. Terlalu napsu guys. Nah jadi kadang-kadang. User Esmeralda tuh. Ya gitu. Karena udah berasa agak keras ya kan. Terus udah sakit. Kadang-kadang memang suka agak napsu ya. Sebenernya itu gak boleh. Jadi itu pelajaran ya guys. Jadi mesti tetep. Lihat posisi. Lihat jarak. Walaupun sebenernya. Ini udah pasti menang sih gameplaynya. Kalian led 25. Sama 7. Dan kita sendiri udah ngekill 10. Ini udah pasti. Pasti banget menang. Kecuali ini core kita pada mati semua. Nah tapi gak mungkin sih. Hilda nya juga lumayan oke. Sekarang kita push lagi. Tuh Hilda nya godlike. Kita nyalain aja nih. Kalian lihat kalau ada bomb dari Digi. Kalian nyalain skill 1. Itu bombnya kalian tabrak aja sebenernya gak ada rasa. Karena hasilnya itu kan lumayan tebal ya. Tuh kalian attack speed kita. Efek dari Feeder of Heaven. Kita ambil dulu. Kelombangnya. Kalian tinggal mukul sama spam skill 1 dan skill 2. Ingat pokoknya jangan terbalik. Kalau kalian mau nyerang. Itu usahain skill 1 nya. Aktif. Skill 2 nya aktif. Jadi kalian skill 1 dulu. Baru skill 2. Nah kalian lihat di bawah itu ada lingkaran biru tadi. Dia itu mengurangi cooldown. Kalau skill 2 nya kena target. Sekarang kita bikin oracle. Ambil buff nya. Kalau 1-1 maju. Pasti mati nih. Nah dia beranima juga gak berani. Oke. Ini udah enak banget. Kalau udah jadi begini udah enak banget. 1-1 nya harus kabur. Kalau enggak dia akan mati sama gue. Waktu ulti nya aktif. Ya gak sempet culti. Kita gak sempet atau lagi cooldown ya. Aku juga gak tau deh. Nah sekarang kita lihat. Oh ya busanya sekarang. Bisa dapet gak pake flameshot. Oh kalang digi. Oke kita aja lagi. Clash lane nya afk. Kita ambil lagi. Ini kalau kondisi udah kayak gini. Udah aman guys. Kalian 4 lawan 5 pun masih gak apa-apa sebenernya kan. Sekarang core nya lagi afk tuh. Malah bagus kita ambil buff nya. Nah. Oke. Mereka mau load kali ya. Oh enggak. Lagi ambil itu. Johnson. Enggak. Enggak ada up. Oke. Kita ajak main aja. Si ininya. Leslie nya. Oh Leslie nya kaya loh. Padahal 7 ribu duitnya. Kita ajak. Pairin maju gak apa-apa. Mati juga gak masalah sih sebenernya. Oke. Coba kita lihat disini. Ada buff. Kita utamain tuh harus ambil buff biru dulu. Jangan war dulu. Kita ambil dulu buff biru. Kenapa dari tadi gue ulang-ulang. Bilang buff biru. Buff biru. Karena ini memang penting banget guys. Kalau kalian lupa. Kalian langsung war tanpa buff biru. Sebenernya bisa juga. Karena udah mulai jadi ya sekarang. Cuman. Mana kalian akan berkurang. Kalau begini. Dengan bawa buff biru. Mana kalian gak akan habis nih. Kalian kita lihat. Ya kita berapapun maju. Kita ajar aja gak apa-apa. Karena temen kita juga rame. Ya kita ajar. Dapet. Iya. Leslie nya kembali. Johnson dapet. Johnson nya dapet. Oke. Nice. Kita majuin aja. Dapet 2. Hidup lagi. Digi nya. Digi. Digi. Oke. Digi nya. Double kill. Oke. Ayo busa. Oh enggak. Ayo busanya gak maju. Kita ambil kelomang dulu. Ini udah tinggal pesta aja sih guys. Kita tinggal habisin. Orang kalau udah jadi. Terakhir kita bikin queen swing ya. Queen swing itu bikin kita punya damage yang kita terima itu jadi kecil kalau darah kita ada di bawah 40%. Terus lifestyle kita jadi meningkat 30%. Bagus banget guys. Nah ini cowo. Kejar aja. Dapet nih kayaknya. Pake ulti. Nah ulti nya ini sebenernya lebih buat ngejar ya. Daripada buat damage. Oke. Kita ajar. Liat shield putih kita. Sampai hampir full guys. Nah ini hasil dari kita combo skill 1, skill 2 sama basic attack. Nah kalau udah full begitu. Kalian kalau lawan esmeralda kalian liat dia punya shield putih sampai putih. Hampir semua penuh. Itu kalian mendingan wander. Karena gak akan menang kalian lawan esmeralda seperti itu. Kita ambil dulu buff nya. Kayak busa datang. Jadi Molina. Oke kita ajar. Kita ajar. One one nya dulu. Oh ulti nya aktif. Mundur. Oh mati kita. Oke. Lest line nya udah balik ya. Iya. Uh bodas banget Lest line nya. Ajar terus. Oke dapet double kill. Nice. Shield nya aktif banget. Tapi dia solo terus di atas. Kita tinggal bikin. Wing swing. Ini kali hitung terakhir ya guys ya. Kita beli yang buat darahnya dulu. Biar agak tebal. Lord awas. Happy comeback katanya. Harusnya sih enggak ya. Ada Lest line juga disitu. Ini atasnya lagi kita push nih. Tim kita lumayan oke sih kali ini dapetnya. Kadang-kadang kita kalau dapet tim yang gak. Ini kan agak nyebelin ya guys ya. Apalagi buat yang solo. Ya by the way ini gue lagi solo ya. Jadi gue gak ada tim. Ini bener-bener random dapet orangnya. Oke nice. Let's play. Killing spree. Kita push lagi. Kita push sedikit. Abis ini kita coba bantung atas lord. Katanya Hilda tuh. Kita ambil buff dulu. Kita tuh jangan terlalu napsul lord dulu. Ini musuhnya yang mati cuman cowoknya doang. Masih ada 4 yang hidup. Kita tunggu dulu disini. Ya Hylos naik nih. Sebentar. Kita tunggu yang agak tipis dulu maju. Ayo busa maju. Dapet. Dapet Leslie. Oh dia ulti. Kita jaga di bayangannya aja. Dapet. Oke Leslie yang dapet. Lord jangan sombong. Ini Hilda nya cukup takut ya dia. Kita push dulu sedikit. Now I see it. Rame gak ada creep. Kita ambil. Kita coba deh ngelort deh. Kita alert dulu. Ayo Leslie. Ayo Leslie bantu kita ngelort. Iya. Ajar. Oke. Harusnya sih gak akan ada yang maju ya. Eh busanya mati. Mereka datang ya Hilda. Mantep. Oke. Kita maju. Nah liat gak. Gak ada buff. Gue punya MP tinggal setengah guys. Jatah sedang kasih. Nah ada nih. Kita ambil dulu. Jolong jangan disampa Leslie. Slay. Gue dapet. Nice. Oke lord kita udah dateng. Hajar. Masuk. Iya. Aduh gak dapet. Tapi ini udah tinggal menang sih harusnya. Bikit lagi. Panuannya abis ulti. Kita coba dapet kayaknya. Mundur dia. Nanti aja. Hajar terus. Johnson. Busanya. Dapet. Coba ulti lagi. Kayak busanya. Flame. Eh. Gak ada flameshoot. Kalau ada flameshoot dapet. Ini empat ya. Kita hajar empat. Kalian liat. Tiga. Masih ada tiga. Kita sendiri. Empat. Oke. Kita hajar terus. Oh Leslie datang. Mantep. Kalian liat gue sendiri aja bisa nahan empat beberapa detik disitu. Dan darah gue masih full. Item kita udah jadi semua soalnya sekarang. Oke mantep ya. Kita tinggal menangin. Oke. Bagus banget. Ya. Oke. Jadi begitu guys. Caranya pake smeralda. Buat kalian yang suka sama gameplay gue. Jangan lupa untuk klik like. Comment. Dan jangan lupa di subscribe juga ya guys. Kita dapet MVP. Mantep. Oke. MVP ya. Oke. See you in the next video guys. Bye bye.